Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya Amin ya, rohbar alamin Oke geng, beberapa jam lalu saya mendengar ya Ada sebuah berita yang cukup mengejutkan, cukup mengebohkan Yaitu di Balai Polis Ulutiram Johor ya Kantor mereka ini geng, diserang geng Balai Polis pun berani menyerang geng ya Dan saya ucapkan innalillahi wa inna ilahi ruji'un ya Untuk anggota PDRM ya Yang terkorban, semoga rohnya dicuri rahmat Dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman Dan beramal soleh ya Dan salam tazia untuk seluruh ahli keluarga Semoga segala urusan dipermudahkan Amin ya, rohbar alamin So, akhirnya saya jadi teringat ada salah satu subscriber saya geng Saya lupa namanya Tapi saya masih ingat betul Setahun yang lalu kami pernah video call ya Dan beliau adalah seorang polis di Raja Malaysia Yang bertugas di Johor Tapi tak pastilah Johornya ini di Johor mana Ulutiram ke atau di mana geng ya Dan seperti yang saya kutip ya Di channel Nur Muhammad geng ya Kejadian di Balai Polis Ulutiram Johor ya Oke, kita akan lihat sama-sama Seperti apa videonya geng ya Tapi seperti biasanya Hanya segera mengingatkan Untuk anggota yang mungkin belum shalat rek ya Jangan lupa shalat dulu So, check this out Dua anggota polis terbunuh Manakala seorang lagi cedera Dalam serangan dilakukan seorang lelaki Yang menceroboh masuk balai polis Ulu tiram Johor sekitar jam 2.54 pagi tadi Jam 2.54 pagi Disahkan oleh ketua polis Johor Komisional M. Kumar Yang turut memaklumkan Suspek ditembak mati Di lokasi kejadian Dia berkata Dua anggota polis Dan suspek yang maut Dihantar ke hospital Sultan Ismail Manakala anggota yang mengalami keceriaan Dirawat di hospital berkenaan Sesatan awal mendapati anggota polis Ditetak dan ditembak Sesatan lanjut masih dijalankan Wah Kejadian dipercayai sekitar jam 2.54 pagi Ini kelakunya Seorang lelaki bertopeng Dan berpakaian gelap Yang bersenjatakan parang Menyerang balai polis berkenaan Suspek terlebih dahulu Menyerang dua anggota polis bertugas Dan merampas dua laras senjata Dia kemudiannya melepaskan Dua das terbakan Terhadap seorang anggota Yang menyebabkan keceriaan Pada bahu serta perut Dan seorang lagi anggota ditetak Pada belakang leher dan kepala Ya Allah Dalam kenyataan ketua polis negara Tan Sri Razaluddin Hussein Suspek yang berusia 34 tahun itu Dikatakan sudah bersedia Untuk bertempur dengan polis Ketika kejadian berlaku Susulan kejadian itu Pihak polis telah menyubuh Rumah keluarga lelaki berkenaan Di Ulu Tiram Dapat periksaan mendapati Ada beberapa maklumat Berkaitan kumpulan J.I Di ketiapan berkenaan Kesemua lima ahli keluarga Suspek yang dipercayai Anggota sepihan J.I Ditahan Untuk sesata lanjut Mereka berusia antara 15 tahun Sehingga 62 tahun Menurut laporan terkini Kira-kira 20 orang anggota J.I Sudah dikenapasti polis Dan tindakan susulan Sedang segera dilakukan Satu kejadian Tembak menembak Di antara Seorang suspek Yang telah Umur 21 tahun Yang mana telah Polis tembak mati Dalam kejadian tembak menembak ini Yang mana anggota kita juga Yang berumur 22 tahun Masih bujang Seorang anggota Daripada Kuantan Pahang Dan seorang lagi Daripada Pidu Perak Kedua-dua ni Anggota ni Masuk polis Pada tahun 2021 Dan seorang lagi Tahun 2022 Perjadian lebih kurang Jam Yang 2 setengah pagi Dia dapat Pandangan Tentang dia Terang dicapur Pada 2 tahun Dua-dua ni adalah Pelajar Seorang daripada M. Matthew Seorang lagi Daripada I. L. K. M Di Ulu Tiram Apabila Semasa Anggota Lelaki Dan perempuan Yang datang Masuk ni Lelaki berumur 22 tahun Dan perempuan ni Berumur 21 tahun Sedang membuat report Satu Suspek Yang ditembak mati ni Telah masuk Dengan motosikal Terus masuk Di parking ke belakang Dan di sana Apabila Anggota Angguari Pergi melihat Di belakang Anggota kita telah Puli tetap Suspek telah Mengambil senjata api Dan pada masa yang sama Apabila Anggota Proler Pergi untuk Mencari Suspek ni Dua anggota Cowongan Cegah jenayah Balik Dengan keneraan Dan Telah dimaklumkan Kewara ni Dan telah berlaku Tembak-menembak Dalam masa Tembak-menembak Tersebut Salah seorang Anggota kita Anggota CPJ Yang apa tu Telah pun ditembak Di sebagian pipi Dan tembus di kepala Dan meninggal dunia Tembak kejadian So Walaubagaimanapun Seorang anggota kita Yang masa itu juga Telah pun menembak Suspek Yang mana Suspek ni Kita kenali Ataupun Bapak dia adalah Jemaah Ismail Yang ada di Ulu Tiram Umur 62 tahun Tangkapan Kita telah pun menangkap Dua pengadu tu Perempuan dan lelaki Datang ke balai Kita pun Kalau dia Kejadian dua tahun dahulu Dia datang Pukul 2 pagi Untuk mendapat pendapat Daripada polis Macam tak logik Jadi Kita nak siasat Dan kita tangkap Kedua-duanya Selain daripada itu juga Pihak polis Yang telah pun menyerbu Rumah Suspek Dapati bahawa Di rumah Suspek ni Banyaklah ayat-ayat Al-Quran Ditampal Dan kita tahu bahawa Ini adalah Serpihan J.I Dahulu Ahli J.I Tangkapan 5 orang Keluarga tersebut Umur antara 19 hingga 62 tahun So Kita juga Telah pun Saya Daripada siasatan ini Pihak kita Dapati bahawa Suspek yang telah Maki ni Memang membuat Persediaan Bag yang digunakan Sebagai shield Sebagai shield Diletak zeng Diletak paper Diletak kain Untuk Dia bertempur Dengan Dengan pihak Pihak polis So Apa yang kita Lihat bahawa Mungkin Beliau Apa tu Datang Untuk mendapatkan Siasat api Daripada Daripada polis Untuk Dia punya agenda Dia yang kita tak tahu lagi Buat masa ni Saya juga Telah mengarahkan Untuk Pihak Corongan khas Dapatkan semua Anggota JI Yang ada di Kawasan Johor Untuk dikenal pasti Dan diambil Untuk siasatan kita So itu Daripada saya Jadi ada kaitan Yang antara Kumpulan yang buat report Dengan ni Ada kaitan Itu kita nak siasat dulu Sebab kalau nak tanya pendapat Saja Kejadian dua tahun dahulu Di 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 apa tu Di raba Ke apa Yang itu Tak logik Tentang dua setengah pagi Aduh Tak ada record Aduh Tak ada record Di belakang Di belakang Kalau orang belakang tu gelap Dan kita akan Lihat semula Keadaan balai kita ni Yang tu kita akan Saya rasa Saya akan bawa pulang Di kampung Alamal Satu di Biduk Satu di Kuantan Pasal dia ni masih bujak Dua-dua Aduh Kalau menurut kalian Gimana geng Kok Berani betul ya Balai polis lo ini Ya Aduh Ini kiranya mungkin PDRM harus Memperlukan Atau Membuat siasatan Ya Kalau perlu Satu Malaysia Ini ya Jangan-jangan Ada geng-geng Apa Gitu kan Tadi disebut Jiji 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 Jemaah İslami Atau apalah Itu ya Jiyi Boleh komen Geng Apa itu Jiyi Ya kan Aduh Balai polis Aja Sudah berani menyerang ya Apalagi yang lainnya geng Dan saya dengar di video tersebut ya Suspect sudah macam bersedia nak bertempur Nah pakai bag Berisi seperti bulletproof geng Ya Waduh Ya semoga Semuanya baik-baik saja geng ya Dan saya gak kepikiran nih ada salah satu subscriber saya Video ini juga seorang PDRM Berasal dari Johor Tapi aku tak pasti ini Johornya dimana geng ya Oke bagaimana menurut kalian geng Komentar kalian saya tunggu di ruang komentar geng ya Dan ya sepertinya cukup sudah Untuk video kita kali ini geng ya Semoga masalahnya cepat selesai Cepat kelar cepat selesai geng ya Karena sejatinya ini Malaysia bukan Kolumbia ya Jadi saya harap mungkin Pihak dari PDRM Atau mungkin ya Askar bisa berkolaborasi Untuk menyelesaikan masalah ini Karena udah brutal sekali ini Balai polis saja berani menyerang Apalagi yang lainnya geng ya kan Oke akhirnya saya akan lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alokualisah, 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 Alokualisah Bye bye Rek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton